Siapa tak mengenal Luhut Binsar Panjaitan, pria yang pernah menjabat berbagai jabatan penting di negeri ini, ternyata memiliki ketekatan dengan Kustur lho. Bagaimana kisah ketekatan Jenderal Luhut Binsar Panjaitan dengan Kustur? Berikut ulasannya. Perkenalan Luhut dengan Kustur diawali dari perantara Jenderal Beni Murdani. Dari Beni lah, Luhut bisa mengenal dan bertemu dengan Kustur. Segera setelah pertemuan itu, Luhut mendapatkan tugas berat dari Beni Murdani. Apa coba? Dia diminta Jenderal Beni untuk mencegah langkah Kustur yang maju sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdodul Ulama pada tahun 1994. Situasi yang rumit dan berada di tengah dilema, Luhut akhirnya tidak berhasil menjalankan tugasnya. Kustur cukup tertik memanfaatkan situasi dengan beragam dukungan dari kiai-kiai. Perlawanan kaum nahdin terhadap kesewenangan Soeharto dan intimidasi militer cukup menekankan. Hasilnya, Kustur melenggang sebagai Ketua Umum PPNU, menyingkirkan rival-rivalnya. Selepas gagal menghadang langkah Kustur, Luhut pinsar panjaitan kemudian malah bersahabat dengan Kustur. Kustur bawa saya dari posisi termajinalkan ke posisi bagus. Karena Kustur, saya bisa jadi manusia unik. Saya mempunyai visi ke depan karena Kustur. Terang Luhut. Luhut juga mengisahkan betapa dirinya sering berbincang dengan Kustur untuk membahas masalah-masalah bangsa secara informal dan santai. Luhut berkali-kali mendapat nasihat dan inspirasi dari Kustur yang terus dipegang sebagai kompas hidup. Ia pernah dinasihati Kustur agar mengetepankan perbedaan daripada persamaan. Di kesempatan lain, Luhut mengisahkan cerita unik menjelang Kustur menjadi presiden. Satu cerita yang tak dapat dilupakan Luhut adalah permintaan Kustur kepadanya agar tidak menerima tawaran menjadi Duta Besar Indonesia untuk Singapura pada tahun 1999. Alasannya, Kustur mengatakan dia dalam waktu dekat akan menjadi presiden menggantikan BJBB. Kustur rupanya ingin mengangkat Luhut sebagai menteri. Luhut sempat tak percaya dengan perkataan Kustur tersebut. Selang beberapa waktu, Luhut menonton sitang MPR yang melangsungkan pemilihan presiden dan wakil presiden. Luhut kaget bukan kepalang karena Kustur menjadi presiden didampingi Megawati sebagai wakil presiden. Kustur menang dan solawat. Saya enggak percaya, padahal dia baru ngomong begitu beberapa minggu yang lalu. Dan benar saja, Luhut diangkat oleh Kustur menjadi menteri dalam kabinetnya. Demikianlah kisah singkat ketekatan Kustur dengan Luhut bin Sarpanjaitan. Bagaimana dengan pendapat Anda?